Assalamualaikum para pencinta bola bagaimana kabar kalian Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya Setelah Zainer Patinama PSSI berencana menaturalisasi pemain top dari Liga Eropa lagi Sebelum kita lanjut ke pembahasan pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar Timnas Jika sudah subscribe mari kita lanjut Anggota Komite Exco PSSI yakni Hassani Abdul Ghani Ia mengatakan bahwa pihaknya masih berupaya untuk menaturalisasi seorang pemain keturunan Indonesia Yang bermain di salah satu Liga Top Eropa Menurut dia pemain incaran PSSI tersebut termasuk dalam salah satu pemain top di Liga tersebut PSSI sudah mengajukan penawaran kepada pemain untuk program naturalisasi pemain Menurut Hassani tangkapan atas penawaran PSSI akan datang pekan ini Pemain itu akan memberikan kabar kalau tidak besok mungkin lusa Posisinya bukan baik karena baik sudah cukup, dutur Hassani Jika pemain itu ogah mengubah status kewarga negaraannya Hassani mengatakan masih memiliki satu nama lain yang masuk dalam radar PSSI Hal itu dilakukan untuk melengkapi empat nama pemain keturunan Indonesia naturalisasi yang akan memperkuat tim nasional Pelatih tim Nasin Tayong memang meminta empat nama pemain naturalisasi untuk tim Nasenior Sekarang sudah terisi tiga tinggal mencari satu lagi, kata Hassani Ada pun tiga nama yang dimaksud Hassani adalah Jordi Amat, Sandy Wals, dan Saino Patinama Tiga pemain ini berposisi sebagai back Kementerian pemuda dan olahraga sudah bersepakat untuk melanjutkan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Wals Menteri pemuda dan olahraga yakni Zainuddin Amali Ia sudah berjanji akan membantu untuk mempercepat semua proses Agar kedua pemain tersebut dapat memperkuat tim Nas Indonesia Di beberapa pertandingan dan turnamen yang berlangsung pada tahun 2022 Ada pun Saino Patinama baru memberikan dokumen kelengkapan kepada PSSI pada Senin 21 Februari 2022 PSSI menargetkan para pemain tersebut bisa memperkuat tim Nas Indonesia mulai tahun 2022 Sedangkan mengenai pemain incarannya tersebut, Hassani belum mau menyebutkan identitasnya Yang pasti kata dia pemain baru incaran PSSI bukan berposisi sebagai pemain bertahan Ini pemain top termasuk pemain hebat Kata Hassani kepada antara di Jakarta selasa 22 Februari 2022